Hai, Mike disini. Beberapa waktu belakangan, kami seringkali merasa kecewa pada Realme C-Series karena rasanya sering kurang nampol di pasar 1-2 jutaan dibanding merek sebelah. Sampai anggota keluarga versi murah Narzo kedua ini keluar. Baik Narzo pertama maupun penerusnya, yaitu Borzo, eh sorry, maksudnya Narzo 20 Pro merupakan 2 HP yang menyasar persaingan HP 3 jutaan. Berbeda dengan Narzo 20 ini yang lebih main di kelas entry level. Jadi, apa aja sih yang membuat HP ini jadi calon HP favorit bagi para pemuja kere-kore? Kalau kalian ngejar penampilan, rasanya Narzo 20 ini adalah perangkat yang terlihat low profile tanpa cover belakang mengkilap maupun bergradasi. Sangat mirip Realme C15 di segi desain, motif engravingnya pun sederhana namun mengingatkan gue pada style Art Deco dan justru gue suka. Terlebih karena nganepel sidik jari dan lebih bisa menyembunyikan baret-baret. Lucunya, setelah selama ini bikin HP-HP berlogo Realme gede, di sini tulisannya jadi cuma Narzo doang dan itu pun kecil. Sekali lagi, kami justru seneng dengan yang tidak norak seperti ini. Belum diingat, dimensinya mayan montok gara-gara ukuran baterai yang tidak santai. Lokasi fingerprint di belakang, unlock cepat, terus akhirnya ada charging port USB-C. Sesuatu yang entah kenapa sebelumnya sangat langka di HP 2 jutaan Realme. Setidaknya akhirnya mereka mendengarkan seruan kita semua. Nah, soal layar, ini yang rasanya tidak berbeda dengan deretan Realme 2 jutaan lainnya. Layar 6,5 inci ini resolusinya sebatas HD+, tanpa bonus refresh rate tinggi, memiliki dagu yang masih lumayan tebel, serta kamera selfie tipe water drop. Memang ada sih beberapa opsi Full HD harga segini kalau kalian seneng nonton video di HP. Tapi buat orang biasa, mestinya bedanya nggak terlalu signifikan, apalagi untuk sekedar main game. Bicara soal main game, apakah chipset di sini kuat? Hmm, jeruan Narzo 20 dilengkapi Helio G85, chipset gaming MediaTek 12nm yang satu tingkat di bawah G90T atau G95. To be fair, perbedaan performanya kerasa ya. Meski performa sangat baik di harga 2 juta, perbedaan utama antara kedua kaset tersebut ialah G85 pakai Mali G52 yang jelas di bawah Mali G76 bawaan Narzo dan Narzo 20 Pro. Alhasil, main Genshin Impact Setting Minimum pun masih cukup nge-lag, walau jalan sih ya jalan. Untungnya, PUBG Smooth Ultra masih jalan dengan baik. After all, G85 adalah chipset yang mantap untuk gaming casual selama ekspektasi kita jangan ketinggian. Oh iya, di Indonesia, Narzo 20 dijual dengan RAM 4GB dan Storage 64GB eMMC. Selebihnya bisa ditambah kartu microSD. Di sisi lain, baterai 6000 mAh yang sebelumnya ada di Realme C Series dimuat-muating di dalam Narzo 20, sehingga kapasitasnya justru lebih gede dibanding kedua saudaranya yang lebih mahal. Jujur, lu bisa nyalain performance mode sepanjang hari tanpa khawatir bakal cepat habis. Setelah seharian penuh pemakaian normal aja, HP ini masih bisa nyisain 40-50% dan setelah gue coba main Genshin Impact setengah jam, baterainya baru berkurang 7%. So, kalau kalian kuat, mesti bisa dimainin game terus-menerus selama 7 jam. Nge-charge-nya aja yang lumayan, 2,5 jam dari 10-100% karena keterbatasan charging 18W. Eh ya, tadi belum sempat bahas kamera karena emang kamera bukan fitur unggulan di sini. Well, kameranya nggak jelek sih dengan sensor 48MP yang tajam, ditemani ultrawide dan makro yang identik dengan Narzo 20 Pro, namun tidak ada depth sensor. Singkat aja, kualitas gambarnya oke dan worth it untuk harganya. Ada portrait mode yang meski kadang hit and miss, bisa ngasih hasil yang bagus buat di-share ke sosmed. Bisa ada ultrawide aja, udah bersyukur ya, same with kamera makro. Yang disayangkan di sini, videonya tidak ada EIS. Meanwhile, hasil kamera depan juga semestinya 11-12 dengan Narzo 20 Pro. Apakah HP ini punya gyroscope? Nggak punya. Apa punya NFC? Nggak punya juga. Well, berusaha dimakrumi saja. Let's say kalian punya budget lebih. Ih, tentu kami saranin untuk langsung beli si Realme Narzo 20 Pro yang lebih kencang dan jauh lebih lengkap fiturnya. Tetapi, itu bukan berarti bilang HP ini nggak worth it di harga 2 juta. Yes, HP ini hanya 1,99 juta saat flash sale tanggal 11 besok. Buat yang pengen ngerasain chipset Helio G85 dan baterai gede di harga yang kecil, semoga kalian bisa dapetin HP ini secepatnya. Oh, sebenarnya Realme juga barusan neluarin TWS yang agak mewah ya, bernama Realme Buds Air Pro yang setelah dicoba, suaranya kece badai dan udah pake Active Noise Cancellation. Ini bisa kalian dapetin juga besok dengan harga spesial, Rp 999.000 saja. Yap, makasih udah nonton. Semoga kalian selalu bisa jaga kesehatan. And as always, stay safe. Sub indo by broth3rmax